Pemirsa, binang tamu sayang satu ini adalah gadis muda yang cantik, nansupel yang pernah mengalami hal yang seru saat itu pula seperti apa. Kisahnya langsung aja kita panggilkan Alicia Rininta. Pemirsa, pemirsa, ingin tahu cerita menarik dari Alicia Rininta dan kemahamanan total beribukan. Oke, masih dibuat Pak, masih semangat, mana suaranya? It's up for you, kembali ke halat. Selamat malam untuk anakku juga Alicia Rininta, apa kabarnya ini? Baik, Alhamdulillah. Silahkan Allah, luar biasa. Ini kayak kalau udah berempatnya kayak keluarga di rumah ya. Bapak, mamah, anak, gitu ya, mas banget ya. Untuk Alicia, sebelum ngobrol lebih jauh menurut dirimu sosok Al itu seperti apa sih, mohon gaya. Cool, tenang, menenggelamkan siapa saja ya. Cool sih. Cool aja ya. Ibarat air laut itu di tengah semakin biru, semakin diem, tapi bisa menenggelamkan siapa saja. Jadi banyak wanita yang klepek, klepek, klepek. Kalau ini ibarat laut di pantai, warnanya coklat, warnanya krocak, 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 di situ banyak sampahnya. Mas, jangan gitu lah, mas. Masa gitu, tapi aku mau nanya nih sama Al ya, mas ya. Ya, boleh. Ah, gimana perasaannya nih? Kata mas Tukul kan sudah bisa membuat wanita semuanya klepek-klepek. Perasaannya Al sendiri kayak gimana? Jangan kesingkatan jawabannya. Jawabannya yang panjang. Ayo, kenapa-apa di belakangmu, tenang aja. Jawabannya singkat, oke sih. Kenapa? Singkat. Oke, apa? Biasanya. Biasa-biasa saja. Kalau ibaratnya, kalau orang-orang pakai ilmu padi, semakin berisi, semakin menunduk. Dipikir udah matang, ditebas orang. Jadi semakin berisi, semakin biasa-biasa saja. Good. Very good. Untuk Alisia Arwana. Anak sendiri. Papa penasaran, katanya dirimu pernah mendapat perlakuan tidak baik waktu dirimu sekolah dulu. Memang perlakuan apa nih kalau boleh tahu nih, Monggon? Itu sih, bully sih biasa. Waktu SMA sih tepatnya ya. Jadi kayak sebenarnya sih yang lebih parah mungkin teman-teman aku, sahabat-sahabat aku yang bisa sampai dibikin nangis. Cuman kita nggak sampai dapetin kekerasan fisik sih? Enggak. Cuman yang waktu itu tuh pas lagi Valentine, terus kita disuruh ngasih kayak sepatu gitu ke geng populer di sekolahan waktu itu. Dan dia kelas tiga, perempuan, geng perempuan. Terus kita harus kasihin satu-satu ke cewek-cewek itu sepatu. Terus udah gitu kita harus kasih satu-satu coklat. Terus kita harus kasih satu-satu bunga mawar. Terus kita harus mulai di Mading besar-besar. Happy Valentine tuh gengnya itu. Pakai nama kita masing-masing yang kayak gitu aja sih. Ada ya di ibu kota itu ada ya? Waktu aku sekolah kok ada gitu-gitu lah. Yang penting bapak korengan udah cukup. Makanya kecoklatan di daerah apa gimana ya? Enggak. Soalnya dulu waktu SMA juga jaman-jaman kayak gitu. Biasanya yang dibully mas. Biasanya yang dikerjain itu orang-orang yang emang good looking. Gitu. Jadi biasanya yang cantik. Yang ganteng. Mungkin gitu yang dikerjain. Enggak ada yang kerjain saya ya. Malah saya itu menyiksa mereka. Karena melihat wajah saya ya bisa tidur dia. Udah kasih yang duluan, Mas. Gitu. Enggak ada gitu-gituan apa-apa. Apa sekolah saya waktu itu memang ya. Bukan masalah gitu. Bukan jaman kebedaan. Terus ngeliat masyukur kan mukanya kebalik. Bikit tapi bikin orang nambah dosa. Bikin orang nambah dosa. Ngomri gerak. Untuk al ini. Kalau dirimu pernah enggak ngalami hal yang sama tidak dengan apa dialami oleh Alicia ini? Atau malah kamu membuli nih. Yang paling parah sih pas lagi SMP. Kenapa? Itu dulu angkatanku sampai diculik-culik ke kelas. Diculik? Siapa ini? Diculik terus dipukulinya. Dipukulinya lebih parah. gitu-gitu kayak diospek berarti ya Aduh anak saya nanti pokoknya jangan sampai gitu-gitu-gitu aja disuruh apa kayak belajar bersama atau suruh memberikan bantuan supaya ada pembangunan bermanfaat sekolahan atau gimana kalau saya kepala sekolahnya bener-bener pindah itu murid-muridnya kalau kamu pindah di hutan sekolah di hutan ada janganlah ini pemisah di rumah kalau itu jangan ada kayak gitu-gitulah yang bermanfaat untuk temen-temannya malah memberikan jidikan kepada junior-juniornya ya supaya kita bagaimana menghormati yang tua kalau yang udah menghormati yang senior itu berarti mengabdi kepada bangsa dan negara kembali ke jalan-jalan untuk alisian kabarnya dirimu bersama temen-temenmu membentuk sebuah komunitas karena keperhatinan kalian buat anak-anak jalanan dan tunalisman penunjuknya ke situ oh iya sih sebenarnya itu sama sahabat-sahabat aku yang dulu juga pernah dibully waktu SMA itu kita buat baru-baru ini sih karena iseng-iseng kita sering pergi bareng dari SMA sampai sekarang tapi kok kayaknya nggak ada kegiatan yang positif sih maksudnya nggak kegiatan positif ada tapi nggak ada kegiatan yang bisa bermanfaat untuk orang banyak kayak gitu akhirnya pas lagi jalan terus kita mikir gimana kalau kita bikin charity itu akhirnya kita bikin charity terus kita pakai nama geng kita yang dulu gas geraknya di jadiin gerakan aku dan sesama luar biasa ini masih muda aja pemikirannya udah matang sudah seperti usia-usia 40-50 ya emang alisnya umur berapa eh hehehe 20 sama masa maksudnya ini KTP lah kamu kan KTP semua rizuk udah kok gitu siang aku enggak itu karenanya bungkusannya tapi dalamnya sih enggak seperti itu justru saya tuh takut kehilangan kamu udah bisa kembali karena jaringnya bagus ya untuk alat gini ngomongin soal kebiasaan dirimu nih Al katanya dirimu punya kebiasaan unik waktu tidur apa sih kalau papa boleh tahu kalau tidur sih pas bangun tidurnya sih unik apa jadi kan siap pagi itu pasti dikasih susu milo susu susu coklat sedotan mau kebiasaan pakai sedotan sih udah siap pagi dibangunin di di mulutnya tuh mulut gue di sedotan sedotan Oh begitu kan banguninnya udah otomatis kebangunan Oh sama dengan saya ya saya langsung siap sedia disitu sedotan apa mas Oh ya itu tapi itu kalau bangunin kamu bulan terus itu gitu ya sungguh ya pakai serang genggap jeste namanya sampai sekarang itu semua nazik Kakak eh Pao doang atau al uhnya rezoljul dari situ Oh ya semuanya untuk yang mengawali pertama siapa itu enggak tahu kenapa ya Kenapa sukalah segis dari Bunda umeng dari Bunda Bunda yang ngebiasa jadi belum bisa hilang gitu belum pelan-pelan itu tapi nggak bisa ya kalau nggak gitu nggak bangun-bangun cuma susah-susah sama saya kalau nggak bisa tapi susah gitu ini ada istimewa kamu ya pikiranmu tuh kemana-mana ini ngomongan positif jadi negatif materinya positif kamu dengar menjadi negatif ya Allah ya Mas untuk all my guests semua kalau papa boleh tahu nih cita-cita kalian itu apa sih enggak untuk anakku Aldo yang penting bisa jadi konglomerat cita-cita luar biasa sekali saya sangat sejuk papa doain amin amin sampean-sampean karena lihat dari castingnya itu cocok pantas kalau dirimu tuh perlu perubahan zaman mungkin kan sosok-sosok rafi gerur akan sukses malah kan kelihatan persidih aja nggak cocok ini adik saya persidih aja nggak panas aja tapi saya yakin nanti anak-anakmu nanti akan bisa kuliah semua lah anaknya loh Alhamdulillah IPnya 3,8 semua ya dibagi 38 orang kalau dari kecil aku pinginnya jadi dokter kalau nggak fashion designer cuman sekarang kan aku di dunia bikin entertain terus lebih ke acting aku pingin fokusin di karir aku ini sih sama pingin jadi fashion designer tetep luar bikin bikin gambar ya gambar-gambar desainer wanita apa cowoknya sekarang sih sebenarnya sih dua-duanya cuma sekarang lebih ke wanita kerempuan kalau olah tuh bisa desain saya kalau saya custom fit slim fit gitu ya gak yang reguler gitu gombron-gombron ya udah senyum-senyum terus ya ngerti loh bahasanya papa dia anak sih ngerti paham kan like mother like my son mah ya jadi yelling